Berbeda dengan penyaluran tahap pertama, penyaluran bantuan sosial atau Bansos COVID-19, berupa BLT Dana Desa atau DD Tahap Kedua di Kabupaten Jombang, kini tak hanya dilakukan di kantor-kantor desa. Sebagian diantaranya juga diantarkan langsung ke rumah-rumah warga. Bupati Jombang Menjidawahab yang ingin memastikan penyalurannya tepat sasaran juga ikut serta dalam menyalurkan bantuan sosial tersebut secara langsung kepada warga. Menurut Menjidawah, jumlah penerima BLT DD di Kabupaten Jombang pada penyaluran tahap pertama sebanyak 42.293 orang. Pada tahap kedua ini ada penambahan ribuan nama baru yang sebelumnya tidak menerima BLT Dana Desa. 42.290 itu yang tahap pertama. Tahap kedua belum seluruhnya, masih 185 desa. Jadi belum seluruhnya, masih dihitung masih 23 ribu. Jadi separuh ya. Ada penambahan nggak di tahap kedua ini? Ya, kalau kita melihat ya ada tambahan sedikit dari desa, itu yang memang kemarin itu nggak menerima, tapi kenyataannya kondisinya tidak mampu, ya paling ada penambahan. Nggak tahu berapa jumlahnya, belum bisa terjadi. Penambahan nama tersebut berdasarkan usulan yang diterima oleh gugus tugas dari pemerintah di tiap-tiap desa. Namun demikian, Menjidawah mengaku belum dapat menyebutkan secara pasti berapa banyak jumlah warga yang ditambahkan pada penyaluran BLT Dana Desa tahap kedua ini. Dari Jombang, Rony Hartomo melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.